Daunya masih lebar-lebar ya teman-teman Lebar-lebar, masih hijaunya pun hijau gelap Menandakan dia lahan masih subur Nah, ini pun ketika pagi ini ditanam Kita sudah menyiapkan luasan lahan ini Sekitar seribu meter Kita siapkan pupuk kandangnya itu Kemarin sudah dikeruk ya Sudah dikeruk, dimasukin karung Kurang lebih sekitar tiga pikep Tiga pikep pupuk serintil Nah, belum pupuk rapainya ya Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Ketemu lagi dengan 78fam Nah, ini sedang ngarit Sedang ngarit gama umami Nah, kebetulan hari ini Dapat request-an dari Ibu Naviatul Umami Jadi, penemu rumput gama umami ini teman-teman Untuk nanti rumputnya dikirim ke beliau Untuk penelitian Nah, ini hari ini kita siapkan 700 kilo Inilah hanya sawah teman-teman Sawah teman-teman Nah, ini kita mau pangkas dulu yang pinggir Karena yang pinggir sudah lebat Dan sedikit ngayomi padinya tetangga Ini umur sekitar 47 hari teman-teman Dari panen sebelumnya ya Nah, ini ada Kang Soma Sedang... Ya Kang Kang, dari mana Kang? Oh, Kang Soma dari Pandeklang Ini Kang Soma makang teman-teman Ceritanya Ceritanya makang Nah, ini Wow, itu Pupuknya sudah kita siapkan teman-teman Jadi, saya biasanya sering ngomong ya teman-teman Kalau ngarit sambil membawa pupuk Nah, ini buktinya teman-teman Ini serintilnya sebagian sudah dibawa Nanti kalau ini sudah diangkut semua Baru dipupukkan Dan dipupukkan ke rumput Ke rumputnya ini teman-teman Ini rumput gama umami Dulu sebelumnya Sawah Tapi kurang produktif Karena seperti ini teman-teman Kurang subur lah gitu Nah, terus saya cabai Cabainya juga nggak sip Terus saya pepaya Mati semua Akhirnya Saya fokuskan Tanam rumput Nah, ini teman-teman Tanam rumput gama umami Nah, teman-teman Saya sebelumnya Berdiskusi dengan tetangga lahan Saya mau nanam rumput Nanti seperti ini, seperti ini Oke, tetangga lahan Akhirnya Memahami Terus Oke Meng-okein Tentangga lahan Ini dulu sudah saya pernah Sudah pernah Saya videokan ya Ini wujudnya Bawahnya ini gulutan-gulutan Teman-teman Gulutan-gulutan Karena sebelumnya Ini kan untuk Cabai Ini Di kondisi kemarau Menurut saya Ini subur Kondisi kemarau ya Teman-teman Kalau penghujan bagaimana Hasilnya lebih dari ini Teman-teman Hasilnya lebih dari Yang kemarau Ini Nah Ini Yang magang tiga Ada Ustadz Yanto Yang biru Dari Mojokerto Ada Kang Ruhmat Juga Dari Boyolali Orang saya Cuman Bahmanap Fata Sama Lekrohim Jadi ini Nanti mau dikejar Cepat Teman-teman Dikejar cepat Supaya Bisa mengerjakan Pekerjaan Lain Karena Ada pekerjaan Buka Lahan Baru 2200 Meter Bekas Lahan Tebu Yang Saat ini Kondisinya Tandus Penuh Ilalang Nanti saya Videokan Lahan Barunya Yang Perjuangannya Kayak apa Nah Yuk Kita coba Dekat lagi Nah Teman-teman Kalau Mau Efektif Nanam Rumput Memang Syaratnya Salah satu Syaratnya Adalah Ada Ada air Ada air Ini Kalau kita lihat Sawahnya Teman-teman Ini Tanahnya Sudah Pecah Pecah Teman-teman Karena Memang Sulit air Ya Teman-teman Sulit air Nah Di Lahan saya Ini Posisinya Sama Sama Alec Dipupuk Tebel Teman-teman Baik Raben Maupun Serindilnya Dan Sekam Ayam Jadi Ketika Musim Kemarau Seperti ini Tanahnya Masih Pasah Pasahnya Ya Karena Airnya Kesimpen Disitu Di pupuk-pupuk Tadi Teman-teman Ceritanya Airnya Kesimpen Di Tanah Pertumbuhannya Masih Oke lah Karena Masih Dua Kali Lipatnya Tinggi Manusia Ini Panen 47 hari Nah Teman-teman Rumput Gamma Umami Ini Memang Salah Satu Dari Sekian Banyak Rumput Budidaya Yang Cocok Ditanam Bagi Peternak Kambing Domba Sapi Nah Ini Untuk Memenuhi Kebutuhan Hujuan Dasarnya Ya Teman-teman Nanti 700 Kilo Pesananya Dan Kita Ngarit Juga Untuk Kebutuhan Pakan Di Kandang Kita Plus Siangnya Nanti Rencana Ngarit Indigo Vera Singkong Karet Kali Andra Nah Nanti Menu Hari Ini Sudah Satu Nasi Dan Tiga Laut Teman-teman Nah Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Belum Punya Banyak Silahkan Disegerakan Mempersiapkan Lahannya Dulu Lahannya Dipupuk Dulu Tebari Pupuk Dulu Selama Musim Kemarau Nanti Kalau Musim Penghujan Tinggal Tanam Teman-teman Jadi Tidak Repot Kalau Teman-teman Mupuk Nanti Di Musim Penghujan Bawa pupuknya Ini Repot Bawa pupuknya Repot Ada Alasannya Nah Supaya Tidak Kejadian Seperti itu Mupuknya Di Musim Penghujan Ego Sorry Di Musim Kemarau Jadi Nanti Di Musim Hujan Tinggal Tancap Saja Nah Ini Kemarin Metode Tancap Sistemnya Kalau Yang Ini 35 Kali 35 Teman-teman Hasilnya Kayak Gini Daunnya Masih Lebar Lebar Masih Hijau Gelap Menandakan Dia Lahan Masih Subur Nah Ini Pun Ketika Pagi Ini Ditanem Kita Sudah Nyiapkan Luasan Lahan Ini Sekitar 1000 Meter Kita Siapkan Pupuk Kandangnya Itu Kemarin Sudah Dikeruk Sudah Dikeruk Dimasukin Karung Kurang Lebih Sekitar 3 Pikep 3 Pikep Pupuk Serintil Nah Belum Pupuk Apainya Ya Habis Ini Selesai Pasti Langsung Dipupuk Oke Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Mau Lebih Serius Belajar Mengenai Ternak Kambing Domba Berikut Budidaya Pakan Hijauan Budidaya Yang Lain Teman Teman Bisa Ikut Pelatihan Kami Bagi Teman Teman Yang Butuh Bibit Pakan Ternak Segala Macem Butuh Kambing Domba Butuh Kandang Teman Teman Juga Bisa Kontak CS Kami BACS Kami Oke Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Bagi Yang Sudah Subscribe Semoga Ketanyaan Kami Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Terima Kasih Teman Teman Sudah Selalu Untuk Kita Semua Amin